Intro Eduardo Almeida menjawab tuntutan tagar Almeida out dari Aremania Pelatih Eduardo Almeida menjawab tuntutan tagar Almeida out dari Aremania Tuntutan dengan tagar tersebut berseliuran di media sosial belakangan Sebenarnya, keputusan manajemen Arema mempertahankan Almeida hingga tahun 2024 Sempat ditentang oleh segelintir Aremania Mereka berharap ada penunjukan pelatih baru yang gaya permainannya lebih atraktif dan menyerang Tagar-tagar Almeida out itu kian kencang ketika Arema menderita kekalahan Seperti yang terjadi usai Arema kalah kosong satu dari PSM Makassar Di laga pertama grup D Piala Presiden 2022 lalu Dalam hidup, kita tidak bisa membuat semua orang puas Ada yang senang, ada yang tidak Jadi, tidak ada yang salah dengan kritikan Mereka bisa mengkritik saya, menuliskan tagar Almeida out Dan melakukannya kapanpun Asalkan mereka tidak mengatakan kata-kata kotor kepada saya Itu sesuatu yang berbeda Tidak masalah dikritik Begini hidup seorang pelatih Beberapa orang suka saya Sebagian orang lagi tidak suka Ada yang suka gaya permainan saya Dan ada juga yang tidak suka Kata Almeida Tuntutan tagar Almeida out dari Aremania Tak menjatuhkan mental Eduardo Almeida Alih-alih menuruti tuntutan Aremania Eduardo Almeida memilih lebih fokus ke tim Arema Yang melanjutnya perjuangan di Piala Presiden 2022 Sepanjang kepercayaan dari manajemen dan tim padanya tak luntur Pelatih asal Portugal itu akan terus berjuang Yang lebih penting baginya saat ini adalah kepercayaan dari internal tim Arema Yang bisa membuatnya fokus Proses dan progres dalam membenahi timnya akan terus dijalankan Almeida Hingga bergulirnya Liga 1 2022-2023 Apa yang lebih saya pedulikan saat ini adalah tim saya Bagaimana pemain dan tim kami bisa meraih apa yang diinginkan Belatih setiap hari untuk menjadi lebih baik Kami sangat profesional Selama manajemen klub masih percaya saya Semua pemain oke dengan saya Saya tidak masalah, tidak peduli di luaran banyak yang bilang saya harus keluar Mau bilang itu ratusan kali, ribuan kali, silakan Tapi, itu tidak akan membuat saya jatuh Saya menerima kritikan, itu normal Tapi tidak untuk kata-kata kotor dan menyerang imbunya Eduardo Almeida menegaskan Saat ini sepak bola terus berkembang Sehingga bisa saja tidak sama dengan apa yang disenangi sebagian dari Aremania Namun, diakininya, masih ada Aremania yang menyukai gaya permainannya di Arema Sepak bola sudah berubah Tidak ada lagi pertandingan dengan skor 4-4, 5-5, lari dan kick and rush Permainan sekarang lebih taktikal Mungkin bagi supporter hal itu tidak bagus untuk dilihat Tapi kita harus menyesuaikan hal ini, tambahnya Tidak seperti 10 tahun lalu Sekarang skor cuma 0-0 atau 1-0 Lebih detail melihatnya Sepak bola sudah berbeda Orang-orang harus memahaminya Kalau mereka tak suka dengan gaya permainan saya ya silakan Saya tidak bisa apa-apa Saya tidak akan mengubahnya hanya karena mereka tidak suka Tegasnya Terima kasih telah menonton!